Pemirsa kondisi masyarakat Tanjung Benua selama satu setengah tahun ini sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 terutama di sektor ekonomi. Dimana sebagian besar penduduk Tanjung Benua bekerja di bidang pariwisata sehingga hal ini juga berdampak terhadap pendapatan desa adat Tanjung Benua. Mada Wijaya Bendesa Adat Tanjung Benua mengatakan, ada 23 perusahaan water sport yang ada di Tanjung Benua. Dimana hampir 90% usaha water sport dimiliki oleh pengusaha lokal dari Tanjung Benua. Selama pandemi melanda, desa adat Tanjung Benua kehilangan pendapatan mencapai miliaran rupiah dari potensi pariwisata yang ada di Tanjung Benua. Dikatakannya sebelum pandemi COVID-19 melanda, pendapatan water sport di Tanjung Benua perharinya minimal 50 juta rupiah hingga maksimal mencapai 150 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Selama tidak beroperasi, pembayaran kredit bank pemilik usaha water sport di kawasan Tanjung Benua menjadi terhambat. Kredit ini digunakan untuk membuat usaha water sport dan biaya operasional. Selama pandemi masyarakat tidak beralih profesi dan bertahan dengan memanfaatkan kekayaan laut yang ada. Yang paling berat dirasakan warga untuk kebutuhan pangan seperti beras di mana Tanjung Benua tidak mempunyai lahan pertanian. Sekarang ini kita tidak ada beralih, kita hanya bisa bertahan, mempertahankan diri. Dengan laut yang ada kita bisa mencari ikan untuk efisiensi. Yang terberat kita di sini kan kebutuhan-kebutuhan pangan berasnya ya, karena kita tidak ada sawah di sini. Ya harus beli, listrik harus bayar. Nah mau tidak mau ya harus bagaimana caranya mengepisiensi segala sesuatu bahkan ada yang sampai jual barang. Madi Ujaya menambahkan, sebagai warga negara, kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Para pelaku pariwisata hanya bisa berharap pandemi COVID-19 bisa menurun dan pemerintah diharapkan membuat suatu terobosan untuk menurunkan angka penurunan COVID-19 sehingga pariwisata bisa kembali dibuka.